Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Untuk belajar IPA Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis Dalam kehidupan sehari-hari Baiklah sebelum belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Nah anak-anak Sebelum kita mempelajari tentang petir yang sangat dasyat Kemudian bagaimana mempelajari listrik di rumah mengalir Yang bisa menyalakan berbagai macam peralatan rumah tangga Maka sebagai dasarnya kita harus mempelajari tentang listrik statis Pada kegiatan kali ini Mungkin kita pernah bermain Dengan sisir plastik Atau penggaris plastik Yang digosok dengan rambut Jika sisir ini didekatkan dengan potongan kertas Kira-kira apa yang terjadi ya Kita lihat gambarnya Sisirnya didekatkan Dan potongan-potongan kertas ini akan tertarik Nah inilah gejala listrik yang paling sederhana Tidak apa demikian Karena setiap jat atau benda memiliki bagian terkecil yang dinamakan dengan atom Atom ini memiliki bagian-bagian subatom Antara lain adalah elektron di bagian yang paling luar Elektron adalah subatom yang terletak di bagian paling luar Di lintasan mengitari Mengelilingi inti atom Nah ini ya bagian inti atom ya Inti atom terletak di tengah Dengan bagian-bagian Yaitu proton bermuatan listrik positif Dan neutron tidak bermuatan Sementara elektron Bermuatan listrik negatif Ini nukleus atau inti atom Yang hijau adalah neutron Dan yang kuning bermuatan positif adalah proton Nah ini adalah model atom Yang bernilai positif Karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron Pada dasarnya Setiap jat memiliki atom Dengan selisih jumlah elektron dan proton Jika pada bagian ini disebut ion positif Karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron Nah elektron-elektron ini bisa bergerak Dan bisa meninggalkan atom Sehingga setiap atom Ada yang netral Ada yang positif Ada yang negatif Seperti ini adalah atom positif Atau disebut dengan ion positif Jika jumlah elektron lebih banyak Maka disebut dengan ion negatif Atau atom negatif Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda Kejadian apasajakah dalam kehidupan hari-hari Yang menggambarkan adanya gejala interaksi Antara muatan listrik Kita mulai dengan kegiatan yang pertama Dua benda sisir plastik Kita ikat dan kita gantung Kemudian masing-masing kita gosok dengan rambut Yang ini kita gosok Yang ini juga kita gosok Kita gosok sampai beberapa kali Setelah selesai Apa yang terjadi jika kedua sisir plastik ini masih tetap berdekatan Nah ternyata yang terjadi adalah Dua sisir plastik ini saling menjauh Atau menolak Berikutnya kegiatan kedua Dua batang kaca diikat berdekatan Dan masing-masing digosok dengan rambut yang kering Beberapa kali gosokkan Jika masih berdekatan Apa yang terjadi? Batang kaca ini juga mengalami tolak, menolak atau menjauh Jika batang kaca dan sisir plastik digosok dengan rambut yang kering Beberapa kali Dalam keadaan tetap berdekatan Apa yang terjadi? Nah ternyata ini saling tarik menarik Dapatkah kamu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi? Kira-kira mengapa demikian? Nah ternyata Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan Adalah dengan menggosokkan benda tersebut Batang kaca ketika digosokkan dengan rambut Yang terjadi adalah Elektron dari batang kaca berpindah ke rambut Sehingga kaca ini menjadi kekurangan elektron Maka kaca ini menjadi bermuatan listrik Yaitu bermuatan positif Sedangkan rambut menjadi bermuatan negatif Sebaliknya pada gambar sebelahnya Sisir plastik yang digosok dengan rambut Yang terjadi adalah Elektron dari rambut berpindah ke Sisir plastik Mengakibatkan rambut menjadi bermuatan positif Dan sisir plastik menjadi bermuatan negatif Nah dengan demikian sebuah benda Dilihat dari penyusun atom-atomnya Maka benda bisa menjadi bermuatan positif Bisa juga bermuatan negatif Benda ini adalah benda negatif Karena memiliki elektron lebih banyak Dan benda ini benda positif Karena memiliki elektron lebih sedikit atau proton yang banyak Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif Interaksi dengan gejala listrik statis Jika sisir plastik berdekatan Masing-masing bermuatan negatif Maka saling menjauh Ini tolak-menolak Jika kaca berdekatan masing-masing positif Juga akan tolak-menolak Dan jika kaca dan sisir saling mendekat Ini adalah tarik-menarik Berikutnya adalah deret ribu listrik Dari beberapa benda Setelah diuji coba Disusun Diurutkan Berdasarkan Jika digosokkan Nomor 1 dengan nomor 2 Di bawahnya Di bawahnya dan seterusnya Ini akan bermuatan positif Jadi misalnya Bulu kelinci digosokkan dengan gelas Maka bulu kelinci positif Dan gelasnya negatif Jadi kalau ke bawahnya Akan bermuatan positif Sebaliknya Jika ke atasnya Benda yang berada di bawah Nomor Kemudian ke atas Digosokkan dengan benda yang di atasnya Maka akan menghasilkan benda bermuatan negatif Nah inilah yang sudah disusun Disebut dengan deret ribu listrik Terusnya adalah ekrok Cara untuk mengetahui muatan listrik Benda adalah dengan menggunakan elektroskop Kira-kira seperti inilah gambar elektroskop Atau foto elektroskop Sederhana Terbuat dari kaca Kalian bisa membuat sendiri Atau botol plastik Dan tiga bagian Yaitu kepala Kemudian penghantarnya Bisa logam aluminium Bisa apa saja Kalau yang sederhana Dan di bawahnya adalah daun Untuk elektroskopnya Untuk membuka dan menutupnya Bagaimana digambarkan Membuka menutupnya daun pada elektroskop Kita lihat pada kegiatan yang ini Jika sebuah elektroskop Didekatkan dengan sebuah benda Bermuatan negatif Maka Elektron yang terdapat pada kepala elektroskop ini Akan terjadi tolak-menolak Dengan benda yang di atasnya Sehingga dia akan turun ke bawah Akibatnya disini Dua elektron semua Jadi daunnya akan terbuka Kira-kira seperti itu Namun demikian Kita tidak bisa Mengamati benda ini Bermuatan apa Muatan benda Untuk bisa menentukan Sebuah benda Bermuatan negatif atau positif Maka Sebaiknya Elektroskop ini Kita konduksi dulu Menjadi bermuatan Misalnya bermuatan negatif Nah Kita sesun seperti ini Misalnya Ini sudah bermuatan negatif Sehingga Kalau didekatkan dengan sebuah benda Misalnya Benda ini belum diketahui Dan terjadi Tolak-menolak Karena disini Muatan elektron Sudah kita ketahui Elektronnya turun semua ke bawah Akibatnya daunnya menjadi senap Yang terbuka Maka baru kita Menyimpulkan ini adalah Benda Negatif Jika yang didekatkan adalah Benda lain Kemudian elektronnya Tertarik naik ke atas Kemudian bendanya Daunnya menjadi semakin Untuk Maka Kita bisa menyimpulkan Ini adalah Benda Bermuatan positif Inilah yang disebut dengan Elektroskop Bermuatan positif